Beredar video di media sosial X yang menarasikan ratusan ribu pemilih di Malaysia tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024. Dalam video ini tampil dua orang pria yang menyebut ada ratusan ribu pemilih di Malaysia yang tidak masuk ke dalam DPT pemilu 2024. Dinarasikan ada kesengajaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Malaysia untuk memainkan suara kepada paslon tertentu. Mereka mengaku sudah melaporkan hal ini ke Panwaslu Malaysia agar mendapat hak pilihnya. Menanggapi hal ini anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idam Holik menyatakan, masyarakat harus memastikan bahwa video yang beredar tersebut adalah video otentik dan tidak disinformatif. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!